Pengerebekan dilakukan usai polisi kembali menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan kembali maraknya praktek penyalahgunaan narkoba di tempat ini. Dalam pengerebekan yang sudah berulang kali dilakukan di tempat ini, polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah pelaku yang berupaya kabur ketika mengetahui petugas datang. Terdapat setidaknya tiga pria diduga pengguna narkoba berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Polres Tabes Medan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Kanditiga Satres Narkoba Polres Tabes Medan itu Andik Wiratika menyebut, selain menangkap tiga pria diduga pengguna narkoba, polisi juga menyita puluhan alat pakai narkoba yang ditemukan di sebuah barak narkoba. Polisi juga menghancurkan barak narkoba tersebut dengan bantuan perangkat desa setempat. Yang dimana hasilnya kami mengamankan tiga pelaku, yang dimana langsung kami tes urin, yaitu mendapatkan positif urin, sabu. Barang bukti yang kita temukan apa? Barang buktinya yaitu ada beberapa paket sabu dan juga ada alat disabung dan perlengkapan lainnya. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara